Pemirsa PLT Bupati Kudus akhirnya mencabut laporan ke Polres Kudus atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh salah satu staff KONI Kudus. Melalui kuasa hukum PLT Bupati Kudus, Yusuf Istanto akhirnya mencabut tuntutan kepada salah satu staff Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kudus yang telah melakukan pencemaran nama baik PLT Bupati Kudus. Tuduhan tersebut dilakukan oleh Heru Widian di salah satu warung makan dengan mengatakan apa storan ke Hartopo masih kurang. Kalimat tersebut dilontarkan kepada anggota DPRD Kudus Rinduan yang sekaligus ketua pengkap PVBSI Kudus di salah satu warung sate dan didengarkan juga oleh Sobirituan. Berasal dari celotean di warung makan tersebut, Heru Widian didampingi ketua KONI Kudus dan satu staffnya mendatangi kantor Bupati Kudus untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada PLT Bupati Kudus atas celotean tersebut. Saat ditemui di pendopo Kudus, Heru menyampaikan bahwa celotean tersebut bersifat spontanitas dan tanpa berpikir panjang. Apa yang saya sampaikan dengan Pak Haji Widuan pada saat ketemu dua rumah kan itu memang murni spontanitas, jadi saya tidak berpikir kalau ternyata kedepannya akan menjadi permasalahan. Saya menyampaikan permohonan maaf terutama untuk Pak PLT dan keluarga, kemudian masyarakat yang jadi terlibat dengan masalah yang timbul ini. Mungkin ide yang bisa saya sampaikan, semoga kedepannya tidak ada masalah-masalah yang muncul seperti ini. Atas pencemaran nama baik PLT Bupati Kudus yang disampaikan oleh Heru, membuat ketidaknyamanan keluarga dengan celotean tersebut. Yusuf Istanto, kuasa hukum Hartopo menyampaikan, karena yang bersangkutan sudah mengakui kesalahannya dan PLT Bupati menganggap bahwa tidak ada niatan apapun, maka Hartopo akhirnya mencapu tuntutan yang dilaporkan ke Polres Kudus. Dari Pak Heru, Pak Heru menyampaikan kepada PLT bahwa apa yang disampaikan pada saat ketemu dengan Pak Haji Ridwan itu hanya spontanitas. Jika menyatakan ketika kamu tanya, dari mana hanya spontanitas saja, tidak ada niatan apapun. Laporannya tadi, dari cara pencet, dari Pak PLT menyatakan, oh bagaimanapun adalah, semua adalah warganya, anak-anaknya, maka kita pun akan menjabut laporan tersebut, jika kita menyelesaikan permohonan ini dengan kekeluargaan, dengan adanya masih itu secara pribadi, sudah mengenai permintaan. Sebelumnya, kuasa hukum PLT Bupati Kudus menyebutkan, laporan tindak pidana pencemaran nama baik sudah dilaporkan ke Polres Kudus, pihaknya tengah menunggu pemrosesan laporan tersebut. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.